Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi dengan saya Aditya Di video kali ini saya akan menunjukkan demo software terbaru saya Yang bernama Video Ads Dimana Video Ads ini adalah software yang akan membantu teman-teman Untuk membuat sebuah video Untuk langsung diposting ke Facebook, ke Youtube Kemudian di dalam Video Ads ini kita bisa membuat sebuah video explainer animasi ya Dengan sangat mudah Kemudian di dalam Video Ads ini teman-teman juga akan mendapatkan akses Yang bernama Funnel Creator dari CBS Formula Dimana teman-teman bisa membuat funnel landing page Yang bisa kita buat dalam sistem funneling Oke disini ini adalah tampilan dari Video Ads Dan ini adalah tampilan dari funnel creatornya Disini kita bisa langsung connect account Facebooknya disini Facebook kita dan kita bisa langsung connect account akun Youtube kita Disini kita akan connect Facebook account terlebih dahulu Oke kita tunggu sebentar Nah disini kita bisa langsung continue as Aditya Kita tinggal pilih allow dan kita tinggal integrasikan saja dengan akun Video Ads kita Tidak perlu setting apapun Begitu juga dengan Youtube disini Kita tinggal login saja Memilih akun Youtube kita disini seperti ini Oke sampai disini Proses sudah selesai Dan Kemudian disini kita bisa langsung create ad Atau dari sini juga bisa Kita bisa langsung bikin video Video explainernya Dan Disini kita bisa memilih langsung Video-video template yang sudah ada Di dalam Video Ads ini Ini adalah template-template yang ada di dalam video ads Yang dimana Kita bisa langsung membuat video-video explainer Dengan sangat mudah Ini dia Templatenya banyak sekali ya Teman-teman bisa cek langsung Oke Kita bisa Lihat langsung disini Beberapa template yang sudah ada Di dalam Video Ads ini Jadi kita tinggal memilihnya saja Dan ini adalah contoh Dari template Video explainer Yang ada di dalam video ads Dimana Videonya ini dalam bentuk animasi Disini teman-teman Jadi tidak perlu Menggunakan powerpoint ya Kita akan play Ini dia Contohnya seperti ini Jadi Dia langsung Seperti tampilan Ini ya Video editor Yang biasa teman-teman mungkin Menggunakan di powerpoint Disini langsung Ada Di dalam video ads Tanpa kita harus memakai powerpoint Bahkan disini Sudah bisa memiliki Video explainer Disini Ini dia Kita bisa lihat bahwa Disini ada Video yang sudah jadi Dan siap pakai Ini ada Niche retargeting Instagram E-commerce Jadi Kita bisa memilih sesuai Kebutuhan kita Dan template-nya ini Banyak sekali Ada banyak template Yang siap Teman-teman gunakan Di dalam Video ads Disini Nah disini saya mau pilih Misalkan Yang online store ini Saya langsung Click add disini ya Oke Kemudian disini Kita akan diarahkan Ke video slide editor Dimana kita bisa Mengganti teks Gambar Grafik Menyusipkan video Menyusipkan musik Instrument kita juga Disini kita bisa Memberikan nama Demo Video ads Misalkan Kemudian disini Sudah ada Alur funnelnya Disini ya Ini alur Funnel videonya Disini Kemudian disini Kita bisa tambahkan Text kita Misalkan Ayo Belanja Disini Kemudian Text keduanya Misalkan Halo Selamat datang Kemudian Text keduanya Disini Misalkan Disini ya Oke Kita bisa langsung Ganti Dan disini ada Live preview editor Misalkan Ini adalah Contoh Produk kami Kemudian kita bisa Menambahkan Image gallery Disini Misalkan saya tambahkan Image Atau kita upload Foto kita Dimana kita bisa Mengintegrasikannya Dengan Instagram Dengan Evernote Disini Dan Dengan Facebook Juga bisa disini Jadi kita tinggal Mengintegrasikan Foto-foto kita Langsung Dimana Kita bisa langsung Menguploadnya Kedalam Video ads Ini disini Misalkan disini Saya pilih Foto-foto yang Sudah ada Dari Galeri yang Sudah ada Disini Oke Ini adalah Step selanjutnya Disini kita Sudah sampai Sudah sampai Di bagian Solution Misalkan disini Nama Shopnya Misalkan Video ads Kita akan Pilih Galeri Oke Sampai Disini juga ada Recommended size Jadi kita bisa Upload Foto kita Sesuai Ukuran yang Sudah ada Jadi kita tidak Bingung-bingung Untuk Membuat Video disini Kita akan Ganti Misalkan Video ads .co Kemudian Kita akan Tambahkan Image Kemudian disini Misalkan Video ads Store Kemudian Kita bisa Tambahkan Gambar Lagi Dan Disini Kita bisa Mengganti Gambar Yang sudah ada Dengan Gambar Kita sendiri Misalkan Disini Discon Spesial Misalkan Gitu Kemudian Disini Kita bisa Menggantinya Discon Hanya Sampai Malam Ini Misalkan Gitu Kemudian Kita bisa Pilih Galeri Dan Kita bisa Pilih Foto-foto Yang sudah Ada Oke Kemudian Kita bisa Shift And Next Disini Ada logo Slogan Misalkan Garansi Uang Kembali 100% Kemudian Disini Nama Shop Oke Kita bisa Klik Shift And Next Dan Disini Kita bisa Menambahkan Video Sorry Menambahkan Musik Disini Sudah ada Template Musiknya Dimana Sudah ada Banyak Template Musik Yang Siap Teman-teman Gunakan Atau Mungkin Teman-teman Bisa Menambahkan Musik Templatenya Teman-teman Sendiri Musik Instrument Saya akan Coba Play Nah Ini dia Musiknya Sudah ada Dan Kita tinggal Menambahkannya Saya pilih Musik ini Kemudian Saya klik Finish Dan Dia akan Melakukan Proses Rendering Video Yang Disini Dia akan Memakan Waktu Beberapa Menit Saja Dan Video Video Nantinya Akan Muncul Di My Video Ads Oke Nah Ini adalah Contoh Dari Video Yang Sedang Render Tadi Disini Disini Juga Ada Sudah Video Yang Sudah Jadi Kita Tinggal Mengupload Kedalam Youtube Atau Facebook Disini Kita Akan Upload Ke Ini Youtube Dulu Kita Akan Upload Ke Akun Youtube Saya Dimana Video Ini Akan Secara Otomatis Terposting Ke Akun Youtube Disini Ini dia Video Post Upload Successful Dan Saya Akan Masuk Ke Akun Youtube Saya Oke Disini Maka Dia akan Secara Otomatis Muncul Di Youtube Channel Saya Disini Oke Dan Ini Ini adalah Contohnya Barusan Videonya Nah Ini dia Videonya Sudah Jadi Dan Sudah Terupload Ini dia Teman-teman Bisa Lihat Ini dia Jadi Sudah Langsung Jadi Ini dia Dan Ini adalah Video Explainer Tanpa Kita Harus Menggunakan PowerPoint Disini Kita Bisa Langsung Upload Ke Dalam Facebook Oke Kita Bisa Pilih Upload Post Disini Kita Upload Ke Facebook Fanpage Kita Disini Teman-teman Bisa Memasukkan Satu Akun Facebook Dengan Banyak Akun Fanpage Jadi Hanya Bisa Satu Akun Facebook Namun Bisa Banyak Akun Fanpage Select Videonya Misalkan Saya pilih Test demo Kemudian Disini Text For Post Posting Disini Misalkan Demo Video Ads Kemudian Call to Action Join Sekarang Juga Oke Kemudian Di post Dimana Di fanpage Mana Misalkan Saya posting Di klik Review Dan Saya akan Klik Finish Maka Dia Sebentar Lagi Akan Terposting Di Dalam Fanpage Dari Klik Review Yang Sudah Saya Pilih Barusan Disini Oke Dia Sudah Terposting Sudah Success Dan Saat ini Videonya Ini dia Saat ini Videonya Sedang Proses Bentar lagi Akan Selesai Di upload Ini dia Videonya Sudah Selesai Dan kita Bisa Langsung Play Ini dia Oke Dan Sudah Terposting Kedalam Facebook Fanpage Kita Secara Otomatis Disini Ini dia Nah Ini dia Disini Sudah Ada Dan Ini Caption Ini adalah Call to action Disini Sudah Jadi Dan Selain itu Disini Kita juga Bisa Men-download Dalam Bentuk MP4 Ini dia Atau Disini Kita bisa Preview Dulu Videonya Di Dashboard Jadi Kita bisa Melihat Video Kita Dulu Jadi Seperti itu Oke Kita Bisa Langsung Download Dalam Bentuk MP4 File HD Yang Ini Bisa Teman-teman Jual Lagi Videonya Yaitu Commercial License Dimana Teman-teman Bisa Buka Video Explainer Tentunya Untuk Kliennya Teman-teman Nah Kemudian Selain itu Disini Kita Juga Memiliki Namanya Funnel Creator Dimana Kita Bisa Membuat Sebuah Funneling Page System Yang Bisa Kita Gunakan Secara Langsung Dan Kita Bisa Integrasikan Secara Langsung Dengan Video Ads Kita Disini Kita Bisa Langsung Bikin Funnel Oke Disini Kita Bisa Bisa Bikin Funnel Nah Kemudian Disini Kita Bisa Milih Funnel Mana Yang Kita Inginkan Misalkan Saya Ingin Membangun Email List Artinya Disini Saya Ingin Membangun Sebuah Whiting List Product Launch Atau Release Product Atau Disini Saya Mungkin Ingin Mengeluarkan Pre-launch Product Disini Ada Goalnya Ada Ide Oke Saya Misalkan Saya Pilih Build This Funnel Oke Kita Langsung Aja Build This Funnel Dan Disini Kita Langsung Diarahkan Pada Sebuah Funnel Sistem Penjualan Atau Funnel Sistem Untuk Membangun Sebuah Funnel Dengan Cepat Disini Disini Sudah Ada Langkahnya Sign up Confirmation Kemudian Diberikan Gratisan Disini Atau Give away Kita Bisa Langsung Create Funnel Dan Teman Teman Disini Nantinya Akan Setiap User Video Ads Akan Mendapatkan Satu Subdomain Sendiri Custom Disini Dan Bisa Kita Gunakan Untuk Landing Page Funnel Kita Misalkan Sign up Page Misalkan Saya Berikan Nama Step One Confirmation Step Two Oke Kemudian Disini Basic Referral Disini Kita Bisa Pilih Yang Basic Kemudian Step Three Kita Bisa Langsung Klik Continue Oh Sorry Belum Ada Funnelnya Demo Funnel Creator Oke Kemudian Klik Continue Oke Kita Tunggu Sebentar Untuk Masuk Kedalam Template Yang Bisa Kita Pilih Disini Nah Disini Karena Karena Kita Memilih Funnel Dengan Sistem Giveaway Tadi Maka Secara Otomatis Di sisi kanan Disini Ada Tiga Landing Page Yaitu Sign up Page Confirmation Page Dan Price Away Atau Download Page Disini Misalkan Saya ingin Memilih Page Yang Ini Misalkan Saya Pilih Preview Dulu Maka Disini Akan Muncul Preview Templatenya Seperti Ini Ini dia Preview Template Yang ada Di dalam Funnel Creator Dari Video Ads Ini Kita Bisa Langsung Select Template Kemudian Confirmation Textnya Thank you Page Misalkan Saya Pilih Ini Kemudian Giveaway Page Atau Download Page Misalkan Saya Pilih Ini Aja Oke Dan Kemudian Disini Ada Pilihan Customize Oke Kita Akan Masuk Kedalam Editor Landing Page Funnel Dari Funnel Creator Ini Dimana Teman-teman Disini Bisa Mengedit Landing Page Dengan Mudah Dan Cepat Tinggal Drag And Drop Saja Disini Misalkan Saya Ingin Mengedit Page Yang Mana Disini Tinggal Mengaturnya Ada Funnel Setting Juga Dimana Kita Bisa Mengatur Setting Funnel Disini Kita Bisa Memasukkan Title Halamannya Disini Misalkan Disini Saya Berikan Nama Step One Oke Step Two Kemudian Step Three Oke Kita Klik Save Dan Disini Kita Bisa Mengedit Landing Page Yang Sudah Jadi Ini Kita Bisa Mengganti Text Misalkan Dapatkan Panduan Gratis Tentang Facebook Marketing Disini Saya Bisa Ganti Image Ini dia Saya Bisa Ganti Image Dari Library Kemudian Saya Juga Bisa Ganti Dari Komputer URL Atau Mencari Image Disini Saya Akan Cari Image Misalkan Football Oke Maka Dia Akan Menemukan Image Image Disini Saya Cari Sound Kita Bisa Mengintegrasikan Dengan New Sign Juga Misalkan Saya Tambahkan Image Ini Oke Sampai Disini Kita Bisa Menambahkan Image Kita Harus Crop Dulu Disini Ini dia Misalkan Saya Tambahkan Bagian Sini Oke Kita Akan Crop Dan Disini Dia Akan Ganti Image Sesuai Apa Yang Kita Pilih Kita Bisa Mengatur Timernya Disini Timernya Kita Bisa Pilih Event Dates Kemudian Time Zone Kita Disini 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 Ingen Menambahkan Template Ini Saya Tinggal Geser Gini Oke Saya Ingen Menambahkan Template Ini Maka Dia Akan Secara Otomatis Tertambahkan Disini Oke Dan Sampai Disini Kita Tinggal Mengedit Misalkan Saya Ingen Menghapus Konten Ini Disini Kita Bisa Mengatur Warna Section Style Disini Kemudian Disini Kita Bisa Mengatur Disini Mengaturnya Menambahkan Link Mungkin Kita Bisa Langsung Menghapusnya Ada Reset Kita Bisa Ganti Image Dan Ini Templatenya Sudah Jadi Semua Tinggal Pakai Kemudian Ada Step Two Yaitu Confirmation Page Dimana Disini Kita Tinggal Menambahkan Step Two Kita Bisa Langsung Saving Ini dia Masih Proses Menyimpan Dimana Dia Akan Muncul Di Step Two Oke Kita Tunggu Sebentar Untuk Proses Clending Page Yang Bagian Confirmation Di Step Two Disini Kita Bisa Langsung Menggantinya Sama Seperti Tadi Dan Kita Bisa Menambahkan Timer Kemudian Kita Bisa Menambahkan Final Page Dalam Satu Alur Penjualan Produk Kita Setelah Selesai Disini Kita Tinggal Exit And Publish Disini Atau Kita Bisa Preview Dulu Jadinya Seperti Apa Disini Ada Versi Desktop Ipad Ipad Atau Ipad Atau Mungkin Disini Note Ya Disini Kemudian Disini Kita Bisa Melihat Preview Di Mobile Version Jadinya Seperti Ini Kita Bisa Cek Dan Kita Bisa Langsung Publish Disini Setelah Dipublish Maka Dia Setiap Landing Page Final Yang Kita Buat Tadi Maka Akan Memiliki Link Sendiri Disini Jadi Ketika Si User Menemukan Atau Mengunjungi Step 1 Dia Akan Diarahkan Ke Step 2 Dan Ke Step 3 Disini Kita Bisa Langsung Go to My Final Dashboard Disini Kita Bisa Langsung Melihat Ini Dia Disini Ada Statistik Time Based Analytiknya Dimana Kita Bisa Melihat Page Setiap Page Yang Kita Buat Disini Kemudian Disini Teman Teman Juga Bisa Mengintegrasikan Beberapa Autoresponder Disini Mulai Dari Get Respond Usign GoTo Webinar Dan Yang Lainnya Disini Kemudian Disini Teman Teman Bisa Menambahkan Domain Teman Teman Sendiri Jika Tadi Di Awal Saya Menjelaskan Bahwa Kita Bisa Memakai Subdomain Untuk Per User Maka Disini Teman Teman Bisa Menambahkan Domain Teman Teman Sendiri Sudah Ada Setting nya Kita Bisa Menambahkan Domain Kita Dengan Mengatur Beberapa Settingan IP Disini Dan Teman Teman Bisa Menambahkan Resource Media Disini Kita Bisa Menambahkan Image Library Kita Bisa Upload Image Kita Atau Menambahkan Image Dari CC Image Disini Dengan Sesuai Pencarian Kata Kata Kunci Kita Tadi Adalah Demo Dari Funnel Creator Video Ads Disini Oke Terima kasih Untuk demo Dari Video Ads Ini Saya rasa Sudah cukup Dari saya Itu saja Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh